Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah negeri dan swasta gratis. PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan jika program ini masih dalam tahap pengkajian. Program Sekolah Negeri dan Swasta gratis di DKI Jakarta masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan serta peraturannya. Purwa Susilo menekankan detail aturan sekolah negeri dan swasta gratis di DKI Jakarta harus menyesuaikan regulasinya berdasarkan peraturan daerah. Setelah tahapan perda selesai, maka akan dibuat regulasi turunannya, yaitu peraturan gubernur. Kemudian, Dinas Pendidikan masih perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan pihak-pihak yang mengelola, baik sekolah negeri dan swasta serta masyarakat luas. Selain itu, Purwa Susilo mengatakan proses program sekolah gratis masih cukup panjang dan sedang dipersiapkan agar kelak dapat terlaksana dengan baik. Kendati demikian, pada prinsipnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir di tengah masyarakat untuk menjamin seluruh warga Jakarta, terutama masa usia sekolah, bisa mendapatkan layanan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Selanjutnya, sekolah gratis saat ini sudah dilakukan kajian-kajian. Sudah dilakukan kajian dan sedang dilakukan persiapan-persiapan. Kajiannya untuk menentukan apa? Yang pertama, menentukan besarannya nanti berapa. Kemudian yang kedua, sasarannya nanti sekolah yang seperti apa. Yang ketiga, sekema penyalurannya nanti seperti apa. Pak kehibahkah, dan yang keempat, bagaimana penggunaan anggarannya. Kemudian bagaimana monitoring dan pertanggung jawabannya. Untuk bisa seperti itu, maka perlu langkah-langkah drill, yaitu melakukan kajian-kajian agar tepat langkah yang diambil untuk sekolah gratis. Kemudian terkait regulasi. Kami juga sedang mempersiapkan regulasi. Tentunya segala suatu, program termasuk sekolah gratis, harus dipayungi dengan regulasi yang ada. Maka saat ini sedang bersama-sama dengan DPRD mempersiapkan terkait dengan peraturan daerah atau perga. Perga terkait dengan sistem pendidikan di Jakarta. Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun. Terkait keputusan tersebut, program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terrealisasi pada Juli 2025. Tim Liputan, BTV Terima kasih telah menonton!